Apercuma ngadu, gak ditindak lanjutin. Ada dua macam sanksi nih, yang bisa dikenakan terhadap pengusaha yang telat ataupun tidak membayarkan THR pada pekerjaan atau buruhnya. Kayak tahun 2022 ada suatu perusahaan tidak membayarkan THR ke tenaga kerjaan pada pekerjaannya. Halo rekan-rekan, selamat datang di NAKR, Nanya Kerjaan. Kamu bisa bertanya terkait permasalahan ke tenaga kerjaan dan kita akan sediakan jawabannya berserta narasumbernya. Di sini saya, Ferdi Ferdiansyah, sudah kedatangan bintang tamu. Bintang tamu kita kali ini pengawas ke tenaga kerjaan. Bang Kunto Wibisono, betul? Betul bang. Betul bang, sehat bang? Alhamdulillah. Ini abang gak lagi ngawas? Lagi, gue sekarang untuk menghadiri podcast ini. Oh gitu? Gak sambil ngawasin pekerjaan di sini gak? Bang, ini kan topik kita kali ini terkait pengawasan terhadap tunjangan hari raya nih bang. Karena bentar lagi akan lebaran nih Idul Fitri. Dimana itu kita pada saat ini podcast tayang nih, ini kurang lebih sudah H-7. H-7 sudah lewat, berarti pengawasannya akan sudah berjalan ya. Kemudian, kalau misalkan nih bang, terkait pengawasan THR. Kalau misalkan masyarakat itu atau pekerja buruh mengetahui perusahaannya ini patuh atau enggak nih? Gimana cara mereka tahunya bang? Oke, ini pertanyaan yang sering ditanyakan nih bang Fedy oleh teman-teman pekerja atau buruh. Gimana sih cara mengetahui THR yang dibayarkan oleh pengusaha itu sudah sesuai ketentuan atau belum? Teman-teman pekerja atau buruh nanti bisa mencermati ketentuan yang ada di dalam Peraturan Menteri Ketanaga Kerjaan nomor 6 tahun 2016 tentang pembayaran THR keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Nah, di situ nanti ada dua poin utama yang bisa teman-teman jadikan sebagai bahan analisa. Yang pertama adalah terkait dengan komponen upah yang dijadikan sebagai dasar pembayaran THR. Nah, apabila teman-teman pekerja atau buruh setiap bulannya menerima upah tanpa disertai dengan tunjangan, maka komponen upah yang dijadikan sebagai dasar pembayaran THR adalah upah tanpa tunjangan tersebut. Atau yang kita biasa kenal dari secara clean wage, upah bersih ya. Kemudian apabila nanti setiap bulannya teman-teman pekerja atau buruh menerima upah dengan yang terdiri dari komponen upah pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, makanya komponen upah yang dijadikan sebagai dasar pembayaran THR itu adalah upah pokok ditambah dengan tunjangan tetap. Nah, kadang sering banyak pertanyaan nih dari teman-teman pekerja, yang dimaksud upah, yang dimaksud tunjangan tetap itu apa sih? Ya, itu Bang. Kadang-kadang bingung juga, ini saya dapat tunjangan tetap atau tunjangan tidak tetap nih? Nah, betul. Itu tunjangan tetap gimana tuh, Bang? Bedainnya gimana ya? Cara membedakannya itu sebetulnya simpel. Ada satu tanggung ukur yang bisa kita jadikan untuk menentukan apakah ini tunjangan tetap atau tunjangan tidak tetap. Ini dari cara pemberiannya. Apabila perusahaan memberikan tunjangan tersebut bergantung, tidak bergantung terhadap prestasi kerja ataupun kehadiran daripada si pekerja, maka itu dapat dikategorikan sebagai tunjangan tetap. Tapi kalau diberikannya tergantung pada prestasi kerja, ataupun terhadap kehadiran si pekerja, maka itu disebut sebagai tunjangan tidak tetap. Oke, berarti bedanya gitu ya, Bang ya? Iya, karena nanti di setiap perusahaan istilahnya beda-beda nih, nama tunjangannya. Itu gunakan parameter itu untuk menentukan apakah tunjangan tetap atau tunjangan tidak tetap. Kemudian poin yang kedua untuk menanlisa apakah THR yang diberikan itu sesuai atur atau enggak, terkait dengan besaran nominalnya. Di permainan karun nomor 6 tahun 2016 itu sudah ditentukan nih. Yang namanya besaran nominal THR itu tergantung pada masa kerja. Daripada si pekerja atau buruh. Apabila masa kerjanya sudah 12 bulan secara berutur-utur atau lebih, maka besaran nominal THR-nya adalah 1 bulan upah. Kemudian apabila masa kerjanya sudah lebih dari 1 bulan, namun belum mencapai 12 bulan, diberikannya itu secara proporsional. Proporsional ya, Bang ya? Jadi cara menghitungi gimana? Proporsional. Jadi masa kerja dibagi 12 dikali 1 bulan upah. Kemudian untuk pekerja harian lepas ada rumusan tersendiri nih, cara menentuin 1 bulan upahnya gimana. Untuk pekerja harian lepas, yang masa kerjanya sudah di atas 12 bulan, maka untuk menentukan 1 bulan upahnya adalah dengan rata-rata upah 12 bulan terakhir. Kemudian kalau masa kerjanya belum mencapai 12 bulan, maka upah sebulannya itu dihitung dengan rata-rata upah yang diterima setiap bulannya. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman pekerja atau buru, silakan mencermati ya. Ketentuannya ada di permainan akur nomor 6 tahun 2019-16 untuk melihat apakah THR yang dibelikan oleh perusahaan itu sudah susah ketentuan atau belum. Jadi kalau misalkan nih Bang, kalau Abang tadi sudah jelas banget nih, menjelaskan bahwa untuk menghitung THR sebanyak 1 bulan upah atau tadi menghitungan secara proporsional ya. Nah, kalau misalkan mereka merasa bahwa tidak dipenuhinya ketentuan itu terhadap mereka, ketentuan itu perusahaan tidak mematuhi ketentuan itu, mereka bisa ngadu kemana Bang? Oke, ini pertanyaan yang bagus juga nih Bang. Kemana sih kita bisa ngadu nih? Nah, oleh karena itu kemarin tanggal 18 Maret ya, Bapak Menteri sudah meluncurkan, sudah membuka ya, meresmikan posko THR Ketanak Kerjaan. Posko bisa diakses secara daring maupun secara luring. Ataupun secara daring nanti bisa teman-teman bekerja atau buru bisa mengunjungi posko.thr.kemnaker.go.id. Nanti bisa disampaikan aduannya di sana. Dan gue juga apabila ingin mengadukan secara offline, bisa datang juga nih ke kita nih. Kemnaker kan membuka posko THR secara offline nih. Di PTSA, lantai 1, gedung B. Dan ada pun kalau teman-teman yang berada di daerah, teman-teman bekerja atau buru yang berada di daerah, bisa menatangi posko THR yang dibuka oleh masing-masing dinas keantaran agak kerjaan di tingkat provinsi. Jadi, sangat mudah lah. Kita nggak perlu, mungkin kalau kita kesulitan mencapai ke ibu kota provinsi jauh atau apa, boleh secara online ngadukannya. Dengan cukup melaut HP saja. Di melaut HP bisa langsung ke website itu, Bang. Iya. Di posko.thr.kemnaker.go.id. Silahkan disampaikan informasi secara lengkap. Nanti aduannya kami terima, nanti kami teruskan ke provinsi di mana letak perusahaan tersebut berada. Untuk dilakukan pemeriksaan tentunya. Apakah benar THR-nya belum dibayarkan? Atau ternyata THR-nya sudah sosial ketentuan belum yang dibayarkan. Seperti itu. Bang, ada nih, Bang, di komentar di Medsos nih. Rekan-rekan komennya gini nih. Ah, percuma ngadu. Nggak ditindak lanjutin. Nah, saya baca data nih, Bang. Kemarin Bu Dirjen itu punya data bahwa pengaduan di tahun 2023, biar saya nggak salah nih, Bang. Pengaduan tahun 2023 yang masuk itu sebesar 1.558. Dan sudah ditindak lanjuti 1.434. Dan ada 124 yang belum ditindak lanjuti. Nah, untuk pertanyaan itu, Bang, bagaimana nasib pengaduan yang belum ditindak lanjuti tahun sebelumnya, Bang? Oke. Ini sering jadi pertanyaan juga ya. Bahwa ada 124 pengaduan yang tidak dapat ditindak lanjuti. Ini ada sebabnya, teman-teman semua. Sebabnya apa? Yang pertama itu, pemberi kerja yang diadukan ternyata adalah penyelenggara negara. Ataupun perwakilan diplomatik asing. Atau kedotaan besar dari negara asing. Ini tidak termasuk dari sekupan pengusaha yang wajib membayarkan THR pada pekerjaan. Jadi, tidak termasuk dalam sekupan peraturan pemberian THR. Oh. Sehingga mereka ya tidak bisa dibebani dengan kewajiban untuk membayarkan THR pada pekerjaan tubuhnya. Kemudian yang kedua adalah, ternyata aduannya nggak lengkap. Atau misalnya di aduan tersebut, nggak disebutkan. Masa kerja dari si pengadu itu berapa lama, terus kemudian alamat perusahaannya tidak jelas. Ternyata setelah didatangi, nggak ada perusahaannya. Itulah. Oh, itu udah didatangin, Bang? Iya. Setelah didatangi, nggak ada perusahaannya. Nama PT ini. Alamatnya PT ini, PT A misalkan A. Alamatnya di B, udah didatangin, nggak ada? Nggak ada. Seperti itu. Jadi, setiap pengaduan yang masuk tentunya akan diverikasi dan divalidasi. Dan apabila memang sudah lengkap, tentunya akan ditindaklanjuti. Jadi, oleh karena itu, kami mengajak pada teman-teman pekerja atau guru ketika mencapai laporan, selengkap mungkin diberikan datanya. Agar lebih mudah dalam upaya tindak lanjutnya. Tapi gini, Bang. Ada juga, Bang, ketakutan, Bang. Kalau saya sebagai orang awam, Bang, ya. Terkanakar juga yang nonton kita nih, mungkin ada rasa takut-takutnya nih. Nanti ketika kita ngadu ke posko, kita ngadu ke pengawas, kita ngadu ke kemenakar nih, jangan-jangan kita dibocorin nih. Nanti ujung-ujungnya kita di PHK nih. Gimana nih, Bang, nih? Kalau dia merasa, biar merasa aman nih, Bang. Aman, nyaman. Mereka nggak bisa ngadu ke kita tanpa khawatir mereka ter PHK, Bang. Biasanya gitu, Bang. Oke, ini salah satu kekhawatiran ya yang sering kami dengar nih ketika teman-teman pekerja menyampaikan keluhan nih terkait dengan permasalahan ketanah kekerjaan yang terjadi di perusahaan. Pak, gimana, Pak, kalau kami menyampaikan, nanti kami jangan-jangan misalnya ditandain nih sama aku. Bener, Bang. Tandain lah. Gue tandain nih si A nih. Iya, kan? Kontraknya nggak nggak diperpanjang nih. Kontrak depan nih nggak nggak bisa diperpanjang lah. Rebutin, Bang. Gitu bisa. Teman-teman pekerjaan atau burung nggak perlu khawatir. Karena yang namanya ketika mengajukan pengaduan, baik secara daring maupun secara luring, secara daring lewat postkothr.camnaker.go.id teman-teman tidak usah khawatir identitasnya akan dirahasiakan. Baik, maupun ketika teman-teman mendatangi postkothr secara offline ya. Datang mengadu langsung tata muka, teman-teman tidak juga perlu khawatir identitas pasti dirahasiakan. Oleh karena itu sudah menjadi kodetik kami ya bagi pengawas ketangga kerjaan ketika melakukan pemeriksaan di perusahaan itu untuk tidak untuk tidak menyampaikan identitas dari sepengadu. Jadi identitas itu pasti diaman, tidak akan disebarluaskan. Jadi tidak perlu khawatir, silakan teman-teman pengjatuh buruh apabila merasa THR-nya tidak sesuai dengan ketentuan atau perusahaan ternyata tidak bayar THR, silakan pengadu ke kami. Kami membuka kesempatan yang seluas-luasnya dan silakan dimanfaatkan portal-portal pengaduan yang ada. Jadi, kalau pengawas turun itu bang ya? Pengawas turun itu identitas pengadu itu terhasiakan itu? Pasti terhasiakan. Betul. Jadi, tidak perlu khawatir. Karena kami juga memikirkan ya, ketika si pekerja atau buruh yang merasa dilanggar hak-hak ketelagaan rejanya itu disampaikan, ya tentunya kami akan mengalami kesulitan kedepannya. Itu jadi pertimbangan utama kami untuk menyimpan identitas daripada si pengadu. Jadi, tidak perlu khawatir teman-teman semua. Pasti disimpan identitasnya. Pasti dirahasiakan. dan disimpan dengan baik bang ya? Bocor-bocor bang ya? Iya. Nah, bang, kalau bicara terkait tadi THR tidak dibayarkan, terus kepatuhan terhadap aturan, kemudian tidak lepas juga dari sanksi bang. Jadi, ada sanksi untuk pembayaran THR ini. Bisa dijelaskan bang, sanksi apa yang bisa diterapkan kepada pekerja atau buruh atau pengusaha agar dia patuh untuk membayar THR bang? Oke, nanti ada dua macam sanksi nih yang bisa dikenakan terhadap pengusaha yang telat ataupun tidak membayarkan THR kepada pekerja atau buruhnya. Oke. Jadi, sanksi yang pertama itu ada sanksi denda. Denda. Denda ini dikenakan bagi pengusaha yang telat membayarkan THR kepada pekerja atau buruhnya. Besaran dendanya ini berapa? Ya, ini 5% dari total THR yang terlambat dibayarkan. Oke. Jadi, nanti di PP36 tahun 2021 tentang pengupahan itu jelas disebutkan ya. Dan juga di Permenaker 6 tahun 2016 nanti pemanfaatan denda ini untuk kesejahteraan pekerja atau buruh. Namun, cara pemanfaatannya, cara penggunaannya itu harus diperjanjikan. Harus diatur dalam peraturan perusahaan maupun dalam perjanjian kerja bersama. Oke. Jadi, seperti itu. Kemudian, sanksi yang kedua adalah sanksi administrasi. Sanksi administrasi ini dikenakan untuk dua golongan pengusaha. Golongan yang pertama itu bagi pengusaha yang terlambat membayarkan THR. Jadi, bagi pengusaha yang terlambat membayarkan THR nanti ada dua macam saksi. Denda dan administrasi. Oke. Dan golongan yang kedua adalah bagi pengusaha yang tidak membayarkan THR sama sekali kepada pekerjanya. Ya. Jadi, sanksi administrasi ini nanti ada empat tahapan. Teguran lisan dan tertulis. Pembatasan kegiatan usaha penghentian sementara atau penghentian sementara sebagian atau seluruhnya dari alat produksi yang paling berat adalah pembukuan kegiatan usaha. Pembukuan kegiatan usaha itu paling berat. Bisa ditutup ibaratnya perusahaannya. Nah, gini Bang. Menarik Bang tadi sanksi-sanksinya. Tapi kan sanksi ini dikeluarkan sama si siapa-siapa Bang? Sanksi tadi pembatasan usaha. Siapa yang mengeluarkan sanksi Bang? disini fungsi dari pengawas sekretar agar adalah menyampaikan rekomendasi. Kalau untuk negara melisan dan tertulis itu bisa dari kami. Jadi, bentuknya melalui notap pemeriksaan. Ada pun kalau yang namanya penghentian sebagian atau seluar produksi juga bisa oleh kami. Yaitu dalam bentuk penyegelan. Kita punya kisah menarik salah satu contohnya dulu pernah di Provinsi Jawa Barat oleh teman-teman pengawas ketenagaan di Provinsi Jawa Barat. Ada aduan bahwa perusahaan suatu perusahaan kita gak bisa mencintasnya ya. Jangan Bang, jangan. Pengawas ngebocorin kita yang bocorin. Jangan, jangan. Jadi, pada tahun 2022 ada suatu perusahaan tidak membayarkan TKT pada pekerjaannya. Kemudian sudah diberikan teguran lisan, teguran tertulis masih bandel nih. Akhirnya, jatuhkanlah sanksi administrasi. Yang ini dengan penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan dibentuknya disegel. Oke. Setelah disegel, akhirnya perusahaan mau nurut nih. Oh. Kita bayar deh. Ya udah. Daripada perusahaan gak bisa jalan nih. Rugi kita kan juga. Ya udah, kita bayar deh. Kita ikutin anjuran dari pengawas. Itu salah satu success story yang cukup inspirasional dalam pendatang hukum ketanagerjaan. Dan, ada pun terjadi dengan pembekuan kegiatan usaha, ini nanti muaranya adalah pengawas ketanagerjaan menerima rekomendasi kepada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Oke. Jadi, bahwa perusahaan A, B, C, D di satu provinsi ternyata melanggaran, melakukan pelanggaran normal ketanagerjaan yang tidak membayarkan TCR pada pekerjaan, maka kami mohon untuk dijatuhkan ya pembekuan kegiatan usaha terhadap perusahaan ini. Kalau derajat perusahaan ini udah sangat bandel lah. Ya, ya, ya. Jadi, dilakukan pemanggilan beberapa kali, kemudian dilakukan pemeriksaan masih tetap gak mau bayar, padahal sebetulnya perusahaan tersebut ternyata mampu ya untuk membayar TCR-nya, ya itulah sanksi misalnya tingkatan tertinggi dari sanksi administrasinya. Berarti gimana nih, Bang? Aku mau prosesnya gimana nih? Misalnya dari orang mengadu nih, mengadu ke posko atau mengadu ke tadi jalurnya macam-macam kan ya, ada offline, ada online. Dari mengadu, kemudian mereka itu diverifikasi pengaduannya, kemudian pengawas ketanagerjaan ini turun? Ya, jadi setelah diverifikasi dan validasi bahwa pengaduannya ternyata misalkan pemberi kerjaan yang memang betul di dalam sepupan kewajiban pengusaha untuk membayar TCR, maka laporan itu kita teruskan nih ke Dinas Ketanagerjaan di masing-masing provinsi, nanti kepala Dinas Provinsi tersebut akan menugaskan pengawas ketanagerjaan untuk melakukan verifikasi pengaduan. Bener gak? TCR-nya belum dibayarkan. Kalau ternyata memang betul tidak dibayarkan, nanti akan dikirimkan nota pemeriksaan, yang namanya nota pemeriksaan. nota pemeriksaan itu isinya adalah pembinaan pada pengusaha agar pengusaha melaksanakan kewajiban ketanagerjaannya. Yang ini dengan membayarkan THR pada pekerja atau buru. Jadi, itu nanti ada nota 1, ada nota 2. Nota 2 itu terbit kalau ternyata nota 1 belum dilaksanakan. berarti pengusaha turun tadi ke keluar nota pemeriksaan 1. Nah, nota pemeriksaan 1 itu ada jangka waktunya. Ada jangka waktunya dan ada misalkan di situ teguran tertulisnya di situ, termasuk. Ya, bahwa Anda belum bayarkan THR, maka dalam sekian hari Anda harus membayarkan THR pada ini pada Pak Liatoburu dan menyampaikan bukti pembayarannya kepada kami Pak Kauhs. Ketanagerjaan. Ternyata setelah jangka waktu yang ditutupkan dia belum bayar, kita kirim nota pemeriksaan 2. Oke. Setelah nota pemeriksaan 2 ini ya nggak diubris lah. Misalnya kita lakukan ya kayak pembatasan kegiatan usaha terus kemudian tadi penghentian sementara sebagian atau seluruh produksi. Salah satu bentuknya adalah penyegelan. Kemudian kalau memang masih tetap bandel juga ya kita ajukan saran rekomendasi ke Dinas PTSP tadi. Dinas PTSP daerah ya? Iya. Yang bisa buat untuk menutup ya? Untuk mencabut izin usahanya. Tapi ini kita usahakan ya ini terakhirlah karena upaya terakhir bang ya? Iya upaya terakhirlah. Kita juga berharap ya tetap tetap patuh mereka. Supaya pekerja buruh tetap bisa bekerja juga. Iya betul. Karena rugi juga bang. Bukan hanya rugi kalau ditutup atau di segel gitu tadi. Bukan hanya rugi pengusahanya rugi buruhnya juga kan? Iya. Gak bisa kerja. Buh-duanya rugi sebetulnya. Pengusaha rugi pekerja buruhnya juga rugi. Makanya oleh karena itu marilah kita bangun iklim berusaha yang kondusif lah. Baik bagi pengusaha maupun bagi pekerja atau buruh. Tadi ada cerita sukses bang. Ada cerita lucu gak selama pengawasi mengawasi masalah TIR ini bang? Cerita lucu apa ya? Misalkan mereka takut atau cerita ada cerita sukses lainnya gak? Misalkan mereka banyak kan mungkin mereka sebenarnya mampu tapi gak mau gitu. Banyak gak sih bang? Contohnya sih mungkin yang dilakukan oleh tim pengawas ketanagerjaan dari Kementerian Ketanagerjaan kita pernah menerima pengaduan nih informasi bahwa misalnya perusahaan A di suatu provinsi ini belum melakukan pembayaran THR padahal sudah harinya harus bayar ini. Oleh karena itu kita keluarkan lah surat perintah tugas untuk melakukan inspeksi sidak. Kemudian kita melakukan sidak perusahaan tersebut ternyata didapatkan fakta bahwa perusahaan tersebut belum bayar THR dan ya dengan berbagai kecemasan lah dan kita lakukan pembinaan kemudian setelah itu kita pulang kita sedang membuat nota pemeriksaan satu nih ketika kita sedang membuat nota pemeriksaan ternyata perwakilan perusahaan menghubungi pengawas Pak kita udah bayar THR-nya Cepet banget ya bang ya? baru abang dateng langsung bayar dia iya kita udah bayar nih kita sampaikan bukti bayar ini Pak seperti ini ya intinya alhamdulillah kita juga merasa senang ya dari pemeriksaan bisa membangun kesadaran pengusaha untuk segera membayarkan THR ke tanah kekerjaan bagi pekerja atau buruh karena ya seperti yang kita tahu yang namanya hari raya kan kebutuhan keluarga pasti naik ya kemudian ketika kebutuhan keluarga naik itu nanti imbasnya adalah naiknya harga kebutuhan pokok kan kasihan juga teman-teman pekerja atau buruh nih harga-harga pada naik saya bayar belinya gimana nih untuk kebutuhan keluarga akhirnya pemerintah mengeluarkanlah kewajiban untuk membayarkan THR dan salah satu pusat THR itu untuk membantu teman-teman pekerja atau buruh dalam meringankan beban mereka untuk membeli barang-barang kebutuhan pokok agar bisa merayakan hari raya bersama dengan keluarga seperti itu oke tadi kan melalui sanksi bang mungkin terlalu keras kalau sanksi ya kalau misalkan kita gimana sih caranya kemenaker ini mendorong apalagi sekarang perusahaan-perusahaan kecil dan menengah itu untuk mereka juga patuh terhadap pembayaran THR bang mengingat keuangan mereka kan berbeda sama perusahaan yang besar gimana caranya pengawasan tenaga kerjaan atau camp naker sendiri untuk memastikan perusahaan-perusahaan kecil dan menengah ini patuh terhadap aturan THR bang oke jadi ini nanti ada perbedaan pelakuan ya bang Fedy ya terhadap bagi perusahaan menengah maupun perusahaan dengan skala mikro ataupun kecil bagi perusahaan menengah kita memahami bahwa dalam 2 tahun belakang ini terjadi krisis global ya entah ya perang pandemi dan lain sebagainya kita memahami banyak beberapa perusahaan di berbagai sektor di beberapa sektor itu belum rebound belum bisa normal kembali oleh karena itu bagi perusahaan dengan skala menengah ketika mengalami kesulitan pembayaran THR di tahun 2024 kami dapat menyarankan bahwa untuk membuka dialog dengan pekerjaan burunya supaya nanti dicapai solusi bersama nih gimana cara pembayaran THRnya supaya perusahaan bagi perusahaan gak berat bagi pekerjaan burunya juga gak berat jadi dalam dialog itu tercapai kesepakatan bersama agar win-win solution lah dalam pembayaran THRnya kemudian bagi pengusaha dengan skala mikro dan kecil ini ada perbedaan perlakuan jadi dalam undang-undang kita kerja pemerintah ini memberikan kelonggaran bagi pengusaha dalam skala mikro dan kecil terutama di bidang pengupahannya jadi pengusaha dalam skala mikro dan kecil itu tidak dibebani kewajiban untuk membayar upah sesuai dengan upah minimum tapi membayar upahnya berdasarkan kesepakatan sepanjang di atas garis kemiskinan jadi pun demikian halnya nanti dengan pembayaran THRnya pembayaran THR itu nanti setelah ini upah yang disepakati jadi beda nanti THR yang dibayarkan antara perusahaan dengan skala mikro dan kecil dengan THR yang dibayarkan antara perusahaan dalam skala menengah maupun besar jadi ada perbedaan ada perbedaan di situ bang ya nominal dan iya rosedurnya gitu ya bang ya iya bang terkait lagi nih bang bicara masalah pengawasan bang apa saja kesulitan dan tantangan utama yang dihadapi si pengawas ketanah kerjaan bang saat saat mengawasi atau memastikan semua perusahaan ini patuh terhadap pembayaran THR bang ya terutama ketika dalam pandanganan pengaduan THR ini salah satu hambatan utamanya yaitu tadi bang Febi informasi pengaduannya gak lengkap sehingga ketika didatangi ketika dilakukan pemerisan kok gak ada perusahaannya atau sudah ganti nama PT-nya atau seperti itu karena itu kami menyampaikan ajakan pada teman-teman pekerja atau buruh ketika menyampaikan pengaduan agar memberikan informasi selengkap mungkin jadi alamat perusahaannya dimana kemudian statusnya teman-teman pekerja atau buruh di perusahaan tersebut sebagai apa dan juga nanti wajib dicermati ya teman-teman pekerja atau buruh itu pekerja di perusahaan yang mana jangan sampai ternyata perusahaan yang diaduk yang diadukkan itu ternyata apa ya istilahnya kalau ternyata dia sedang ditugaskan untuk ini biasanya terjadi di perusahaan outsourcing nih gimana-gimana bang? misalnya kita kontakannya dengan perusahaan A nih perusahaan A nih perusahaan outsourcing nih kemudian si perusahaan A nih memerintahkan kita menempatkan kita di perusahaan B yang merupakan mitra pemberi kerjanya si outsourcing ya mitra si perusahaan A ternyata yang diadukkan si perusahaan B itu padahal sebetulnya kita tuh pegawai dari perusahaan yang outsourcing bukan perusahaan yang ngasih kerjaan ke outsourcing itu ya iya dinawakan itu harus dicermati nih pemberi kerjanya siapa nih jangan sampai salah yang diadukan gitu karena nanti ketika dilakukan verifikasi loh ini bukan pekerja saya iya iya banyak juga gitu bang iya banyak dia kasus seperti itu ternyata ya dia tuh merupakan pegawai dari perusahaan lain yang sedang ditugaskan di perusahaan tertentu gitu loh kemudian yang ini hambatan yang kedua adalah terkait dengan penegakan sanksi administrasi terutama di pembukuan kegitan usaha karena yang mengeksekusi ini adalah instansi lain ya yang indinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu itu oleh karena itu kita sering menjalin komunikasi yang efektif lah agar nanti penjatuhan sanksi itu bisa berlaku secara efektif dan bisa memberikan efek jerani terhadap pengusaha yang bandel ya pengusaha yang bandel ya kalau pengusaha yang tahan wah kita cuka jempol iya terkenanya terkait outsourcing masa kerjanya tapi saya butuh Mbak Mel ada biasa mungkin bisa dijelaskan melalui apa papan tulis nih bang tapi ya udahlah dia Mbak Mel aduh 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 apa tuh jatuh jadi gini bang siap jadi ini Alidaya ya bang ya iya Alidaya dia pekerja A bang ya pekerja A perusahaan A ya perusahaan A perusahaan A ini perusahaan Alidaya oke betul bang kemudian dia ditempatkan di perusahaan B perusahaan B ya ini B perusahaan oke ini deh bang sorry Mbak Mel ada ada lagi pulang deh bang kita bang biar editornya capek nah gini bang misalkan dia pekerja Alidaya ya bang iya Alidaya kemudian sebut saja dia mawar bang mawar 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 ini jadi pekerjanya si PT A ini PT outsourcing ya bang iya outsourcing nah kemudian nah kemudian dia ditempatkan di PT B penempatan yang bayar THR nya si mawar siapa bang ya ini pertanyaan menarik ini ini sering terjadi di posko pengaduan ini ada sering terjadi kebingungan sebetulnya pemberi kerja saya siapa karena seolah-olah si mawar ini bekerja di PTB PTB siapa hari saya berangkat ke PTB PTB sebetulnya dikontrak oleh PT A PT A PT A itu merupakan PT PPJP penyaluran jasa pekerja outsourcing kita kenal istilahnya nah kemudian si PT A ini memerintahkan yaudah karena saya perusahaan penyaluran jasa pekerja kamu saya seluruhkan untuk bekerja untuk saya seluruhkan untuk bekerja di PTB oleh karena itu siapa sih si pemberi kerjanya si mawar pemberi kerjanya si mawar adalah PT A ini oleh karena itu nanti mawar menuntut THR nya dan hak-hak ketenaga kerjaan lainnya ke PT A bukan PTB jadi jangan sampai salah rekan-rekan nih kalau mengadu ya si mawar ini ke PT A karena kami sebetulnya waktu itu saya menerima langsung pengaduannya cerita lucu apa bang jangan-jangan banyak yang ngadu ke PTB PTB nya gak tau nih jadi waktu itu saya menerima langsung pengaduannya ada seorang pekerja mengadukan pada kami Pak saya sama PTB belum dibayar kita telusuri nih Bapak hubungan kerjanya apa ternyata dia adalah pekerja outsourcing PT yang lain kami sampaikan Pak kalau seperti itu yang diadukan bukan PT tempat Bapak bekerja sekarang tapi adalah PT A yang mempekerjakan Bapak oleh karena itu kami sarankan dibetulkan pengaduannya diperbaiki bisa seperti itu di pospo THR itu kalau ada salah pengaduan bisa di edit pengaduannya nanti edit pengaduannya ya adu ini harusnya PT A bukan PT B bang ya bang ada lagi nih pertanyaan di rekan-rekan semua bang nih misalkan dia ini kita ngomongin pekerja alidaya bang ya nih biasanya kan dia di PT A ini bulan misalkan dari Juni 2023 bang sampai ke Desember bang Desember 2023 ya Desember 2023 oke kemudian dia di PT B nih bang oh sorry PT C lah PT C PT B penempatan PT C dia di Januari sampai bulan bulan ini bang nih bulan April bulan April lebaran April sampai lebaran nah dia tetap penempatannya di PT B penempatan di PT B ya oke dia tetap nih mau di PT A atau PT C penempatan tetap di PT B bang nah yang bayar THR 2024 nya siapa bang ya ini juga pertanyaan yang sering muncul nih Bang Peri nih karena disini dia belum dapet THR nih tahun kemarin nih dia udah di kontrak di PT A kemudian biasa pindah perusahaan ke PT C Januari sampai April lebaran tahun ini Juni 2024 penempatan tetap disitu-situ aja bang PT B di PT yang sama ya PT yang sama nah itu seperti yang tadi kami sampaikan pentingnya untuk mencermati kontrak siapa si pemberi kerjanya untuk kasus seperti ini kan berarti kontrak kerja dengan PT A ini sudah selesai sejak bulan Desember 2023 berarti si Mawar ini misalkan tadi pekerja masih namanya Mawar ya masuk Mawar ini sudah selesai buang kerjanya dengan PT A sejak Desember 2023 kemudian dia berganti pemberi kerja ya ini dengan PT B dari mulai Januari sampai dengan April 2024 kontraknya oleh karena itu oleh karena lebaran di 2024 tempatnya berlangsung di bulan April di bulan April maka dia menuntut hak THR-nya itu kepada PT C ini ya bang PT C sorry PT C ini tempat dimana dia sedang bekerja sorry tempat dimana dia sedang dipekerjakan di kontrak kerja meskipun penempatannya tetap di penempatan di PT B ini iya karena perjanjian kerjanya dia adalah dengan si PT C si Mawar perjanjian kerja pada saat lebaran ini iya oke oke jadi paham nih bang jadi itu pentingnya teman-teman pekerja atau buru untuk mencermati kontrak kerja yang ditanda tangan jadi kami mohon dengan saat jangan langsung ditanda tangan dan dicermati point per pointnya siapa pemberi kerjanya jadi itu nanti untuk menentukan kalau ada pelanggaran hak ketanak kerjaan siapa yang diadukan bang oke mbak Mel wah jadi paham nih bang mbak Mel ini kalau ini Mel bukan Melati bang kalau tadi kan Mawar ini Meli bang pertanyaan terakhir bang ini kan mungkin rekan naker wah merasa sesuai nih THR nya nih mau ngadu nih ada lampiran berkas yang harus mereka apa namanya lampirkan gak kalau misalkan ngadu ke kem naker atau ngadu ke posko THR di dinas tadi yang belum bilang iya kami sarankan bagi teman-teman pekerja atau buruh apabila ini mengajukan pengaduan ya pertama-tama ceritakan dulu kronologisnya kronologis apa itu misalnya ke TAHR misalnya perusahaan ternyata terlambat membayar THR atau misalnya gak akan membayarkan THR nanti dilampirkan adakah sih bukti kayak pengumuman dari perusahaan bahwa dia akan terlambat membayarkan THR atau dia ternyata menyatakan kepada pekerja atau buruhnya saya gak akan bayar THR tahun ini misalnya lewat WhatsApp atau lewat pengumuman tertulis yang ditempel di perusahaan itu boleh di foto silahkan atau WhatsAppnya di screenshot seperti itu itu bisa dilampirkan pada kami kemudian kontrak kerjanya ini penting karena kami nanti untuk mengidentifikasi pemberi kerjanya siapa nih kemudian selip gaji oke yaudah seperti itu sih halnya berarti kronologisnya tadi diceritakan bukti bahwa perusahaan telat membayarnya apa kemudian alamat lengkap dari si perusahaan alamat jelas ya kemudian ya itu kontrak kerjanya dan selip gajinya oh untuk mengutihkan bahwa dia memang pekerja di pekerja di PTIS itu ya bang ya perusahaan itu ya oke jelas banget bang makasih bang untuk siap pokoknya ada pengaduan dari rekan naker melalui posko-posko THR atau posko THR di daerah juga tim pengawas ketenak kerjaan juga daerah juga siap bang ya siap dengan metode yang sama cara yang sama untuk memastikan bahwa perusahaan atau tempat kerja rekan naker patuh terhadap aturan pembayaran THR demikian nanya kerjaan kita kali ini kalau kamu rekan naker punya pertanyaan terkait masalah ketenak kerjaan silahkan komentar di bawah ini demikian saya Ferry-Ferryan Syahdan untuk Wibisolo undur diri sampai jumpa di program naker berikutnya terima kasih